oke selamat pagi pemirsa fresh garden hari ini kita akan mengupdate kondisi dari tanaman cabai kita yang kemarin terserang layu fusarium dan telah dikocor dengan trichoderma dan mycorrhiza mari kita lihat sama-sama sekarang perkembangannya bagaimana ini adalah pohon cabai yang tadi pagi saya temukan layu dan saya pikir terkena layu fusarium karena mendadak dan kalau karena kekeringan tanahnya tidak kering serta tanaman cabai di sebelahnya juga tidak ada masalah jadi saya pikir tadi itu dia terkena fusarium makanya tadi saya bikinkan larutan trichoderma dan mycorrhiza lalu saya kocorkan dan hanya selang beberapa jam sesudahnya alhamdulillah sepertinya pohon ini tertolong tuh pucuk-pucuknya sudah mulai tegak lagi tadi dahannya yang patah juga sudah tidak ada masalah lagi sepertinya nih tidak masalah padahal patah ya ini ya tapi dia tidak masalah pucuk-pucuk yang tadi layu sudah mulai tegak lagi hanya ada beberapa daun yang memang masih terlihat sekali lemah lemes ya lemes mengelinting tapi selebihnya sepertinya pohon ini akan terselamatkan alhamdulillah ternyata masih jodoh jadi demikian ya kalaupun anda nanti mengalami masalah yang sama anda bisa atasi dengan penggunaan jamur mycorrhiza dan trichoderma apapun itu karena kalaupun kita jamurnya tidak misalnya pohonnya tidak terserang jamur tidak ada salahnya melakukan pencegahan asal sesuai aturan main dan dosis yang sudah ditentukan ini alhamdulillah pohon saya selamat nah ini adalah perkembangan dari pohon cabai kita yang kemarin layu layu mendadak ya setelah saya siram trichoderma dan mycorrhiza ternyata ini hari ini dia pulih seperti sediakala pulih hanya tinggal masih sedikit sih yang agak ini agak lemes-lemes masih ada daunnya tapi secara keseluruhan dia pulih dia tidak jadi mati alhamdulillah alhamdulillah kemarin saya pikir saya sudah kehilangan tanaman ini sudah almarhum ternyata dia tidak dia kemarin hanya koma dan sekarang alhamdulillah dan sebelahnya hari ini ada beberapa tanaman yang juga sudah merah sekarang saya akan petik selamat menikmati selamat menikmati